Intro Keberadaan tempat mandi, cuci dan kakus atau biasa disebut MCK umum di Jakarta masih jadi dilema. Ada yang masih membutuhkan keberadaannya namun tidak sedikit pula warga yang sudah jarang menggunakannya. Lantas bagaimana keberadaannya hingga saat ini? Tidak semua warga yang tinggal di Jakarta mempunyai tempat tinggal yang layak, lengkap dengan kamar mandi dan toilet. Salah satunya warga Jakarta bernama Wahyudi yang mengontrak satu kamar di Kampung Pulau Dalam RT12 RW02 Jalan Gusuran Baru Jatinegara Jakarta Timur tanpa kamar mandi. Untuk mandi cuci kakus, Wahyudi menggunakan MCK umum tidak jauh dari kamar kotrakannya. Dan Wahyudi bersama keluarganya harus membayar 5.000 rupiah untuk satu hari. Tinggal di Jakarta tidaklah murah. Selain membayar untuk mandi cuci kakus, Wahyudi dan keluarganya harus menggunakan air isi ulang untuk minum dan memasak. Biaya yang tidak sedikit untuk kebutuhan MCK dan air bersih. Sementara Wahyudi hanya sebagai pedagang ikan hias dan istrinya hanya tidak mekerja. Tidak selamanya ini berhubung dapat kontrakan yang ada kamar mandinya, terpaksa larinya ke MCK. Begitu. Kedalam sehari itu berapa kali pemanfaatan? Kalau buat saya pribadi jarang di rumah ya. Itu paling kalau mau mandi doang sehari tiga kali atau mau BAB gitu. Kalau masak pakai air isi ulang. Kalau ini kegunaan MCK paling sekedar buat mandi. Kamar mandi umum atau MCK menjadi mata pencaharian sebagian warga di kampung Gusuran Baru, Jatinegara ini. Di kampung ini ada empat kamar mandi. Yang salah satunya dikelola warga bernama Salim. Salim mengaku usaha mandi cuci kakus saat ini semakin turun. Karena warga mulai mempunyai kamar mandi sendiri. Ya paling dari jam 4 sampai jam 6 itu ya perikirakan ya mungkin ada tiga puluhan atau empat puluhan sih kira-kira gitu dah. Warga sini juga itu bukannya kebanyakan orang yang dekat yang satu keluarga, satu rumah. Bukan itu kalau orang pendatangnya sih jarang. Hampir 20 persen warga kampung pulau menggantungkan hidupnya dari MCK umum. Untuk kebutuhan mandi, kebutuhan masak dan yang lainnya. Hal ini jauh berkurang dibanding tahun-tahun sebelumnya. Berbanding terbalik. Ada beberapa fasilitas publik seperti tempat mandi cuci dan kakus di Jalan Keramat Jaya Gang 7, RT12 RW01, Joharbaru, Jakarta Pusat. Fasilitas ini perlahan mulai ditinggalkan warga sejak beberapa waktu yang lalu. Bahkan tempat pemandian umum yang dikelola Pak Juli sejak 35 tahun yang lalu akan diputus instalasi listriknya. Ini terjadi sejak Pak Juli menunggak pembayaran iuran bulanan. Pengelola sudah tidak mampu membayar tagihan listrik karena sudah tidak ada lagi yang menggunakan kamar mandi umum. Semua warga awalnya pada buang airnya di sini. Belakangan ada kurang lebih kemarinnya kurang lebih 3-4 bulan dapat subsidi dari pemerintah. Ngambilnya di kelurahan. Akhirnya nggak pada buang air di sini. Mulai ditinggalkannya kamar mandi umum karena pemerintah mulai mengadakan proyek septic tank di rumah-rumah warga. Salah seorang pengurus RW01 Joharbaru, Edi Santoso mengatakan, proyek pembuatan septic tank dilakukan sejak tahun 2021 hingga 2022 pada beberapa rumah. Sehingga masyarakat tidak perlu lagi datang ke pemandian umum. Kalau dari 5% itu ya ada kemajian dari kesehatan yang mungkin baik ya gitu. Karena ketika dia sudah punya sepiting senti mereka juga sadar lah gitu kan. Artinya tidak perlu lagi yang namanya harus jauh-jauh ke sini dan mungkin kondisi yang sekarang sudah begini kan mereka sudah sadar ya Pak ya. Karena tidak nyaman lagi makanya dia harus bikin sepiting sendiri. Persoalan MCK dan juga tempat pemandian bersama menjadi dilema bagi kaum miskin di kota Jakarta. Pendatang yang indekos atau kontrak di daerah tersebut masih menggunakan MCK komunal untuk keperluan sehari-hari. Pengamat kebijakan publik Universitas Trisak di Jakarta, Trubus Rahadian Syah mengatakan, pengguna MCK umum di Jakarta sebagian besar adalah pendatang yang tinggal di daerah tersebut. Karena mereka-mereka ini umumnya mas, seperti MCK ini, itu selalu dijanji-janjikan. Oleh siapa? Oleh entah itu calon ini, anggota dewan, ya karena saat pemilih, atau calon ini, calon kepala daerah. Itu dijanjiin mas, nanti-nanti ini begini, pokoknya MCK-nya ini nanti setiap ada jadi nggak ada. Menurut Trubus, sebenarnya saat ini kebutuhan MCK umum masih sangat diputuhkan, terutama untuk perkampungan marjinal di kota besar. MCK komunal itu adalah kebutuhan strategis karena sempitnya lahan di kota dan kebutuhan warga secara ekonomi. Guru Besar Kebijakan Publik Universitas Trisakti ini mengatakan, dibutuhkan sekitar 6-7 juta MCK di seluruh kota di Indonesia. Kartika Bagus, Nabil Haris, Jakarta